Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu bati yang super mudah, super enak, super menul Cukup dengan menggunakan takaran sendok dan anti gagal ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu bati yang super mudah, super menul, super enak, bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula atau setara dengan 60 gram gula Seperempat sendok teh vanili powder Seperempat sendok teh SP Mixer keempat bahan tersebut sampai ngembang kaku putih dan berjejak dengan menggunakan kecepatan medium atau kecepatan yang tertinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 7 sendok makan tepung terigu segitiga biru Atau setara dengan 70 gram tepung terigu Ayak tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian mixer lagi bahan adonan bolu batik dengan menggunakan kecepatan yang terendah cukup tercampur rata Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 75 ml minyak goreng Aduk dan campur rata semua bahan adonan bolu batik Nah ini usahakan tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di bawah adonan ya mams Terima kasih telah menonton! Setelah itu aku tambahkan juga pewarna makanan biru muda secukupnya Nah untuk pewarnanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya mams Terima kasih telah menonton! Kemudian aku siapkan juga loyang cetakan yang berukuran 20 x 10 cm Yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti Dan di pinggir loyangnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis Kemudian masukkan terlebih dahulu separuh dari adonan bolu batik ke dalam loyang cetakan Setelah itu ratakan adonan dalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton! Entah-entahkan loyang cetakannya supaya adonannya semakin merata Dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan Setelah itu kukus terlebih dahulu untuk adonan yang pertama Kedalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 10 menit Dengan menggunakan api yang sedang ya mams Nah sambil menunggu adonan yang dikukus Langkah selanjutnya ini aku siapkan juga 1 bungkus minuman coklatos Kemudian tambahkan dengan 150 ml air Setelah itu aduk dan campur rata sampai coklatos larut ke dalam air Terima kasih telah menonton! Kemudian ini aku siapkan juga roti cracker dari Roma Malkis Nah setelah 10 menit kemudian aku keluarkan untuk bolu yang pertama Kemudian untuk crackernya ini sesuaikan dengan ketinggian loyang Ini kalau bisa jangan melebihi batas ketinggian loyang ya mams Nah ini tadi crackernya sudah aku potong menjadi 2 bagian Kemudian celupkan potongan cracker ke dalam coklatos Setelah itu susun ke dalam loyang cetakan Susun crackernya dengan kemiringan 30-40 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian tambahkan lagi sisa adonan bolu ke dalam loyang cetakan Ratakan adonannya dalam loyang cetakan Terima kasih telah menonton! 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 takaran sendok ya mams oke mams sampai disini dulu ya video kali ini thank you for watching and see you next video bye bye selamat menikmati